Cita-cita Indonesia menjadi negara maju, jadi salah satu target menuju Indonesia Emas 2045. Semua sektor pasti punya peran untuk mencapainya, termasuk sektor retail. Nah bagaimana peran dari Unilever Indonesia sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia? Pagi ini, Kompas Business sudah bersama dengan Ira Noviarti, Presiden Direktur Unilever Indonesia. Ibu Ira, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah main-main ke Studio Kompas TV, Bu. Oh, it's a great pleasure. Terima kasih banyak. Ini kita ngobrolin soal Unilever, kita tahu perusahaan FMCG yang mungkin salah satu yang terbesar di Indonesia. Apa atau bagaimana peran dan upaya dari Unilever untuk ikut serta dalam mencapai Indonesia Emas 2045, Bu? Ya, kalau saya lihat ini Indonesia ini memang memiliki potensi yang luar biasa. Potensi dari sisi konsumsi per kapitanya ini luar biasa besar. Apalagi kalau kita bicara mengenai 2030-2045. Saya jelaskan sedikit saja, kalau kita bandingkan negara Indonesia dibandingkan negara tetangga kita, seperti contohnya Filipina atau Vietnam, atau kita bandingkan ke China atau Brazil. Kalau kita lihat konsumsi per kapita dari market FMCG saja, kita itu masih sepertiga dari negara Brazil atau negara China. Seperti contohnya, konsumsi per kapita di body wash atau konsumsi per kapita di hair shampoo, itu masih sepertiganya. Jadi bayangin, apabila kita tingkatkan konsumsi penggunaan produk-produk FMCG di konsumen Indonesia, dan kita dekati ke arah levelnya Brazil atau China, itu kapasitasnya atau market potensinya kan sangat luar biasa. Apalagi kita memiliki penduduk yang di 2030 saja akan lebih dari 300 juta, apalagi di 2045 itu berapa ratus juta yang basically memiliki potentials dari consumption. Itu yang pertama. Kedua adalah dari sisi pergerakan middle to upper consumers. Percepatan middle to upper consumers dari masyarakat Indonesia di 10 tahun terakhir ini sungguh sangat luar biasa. Kalau 5 tahun yang lalu, middle to upper consumers kurang lebih sekitar 45 persen, di 2030 ini akan di atas 62 persen. Artinya ini merupakan segmen yang memiliki kekuatan ekonomi sendiri dan desire to actually go for premiumization. Nah, ini merupakan dua big potentials yang bisa mengunlock negara Indonesia ke depannya, terutama di FMCG market. Peranan dari Unilever Indonesia pastinya akan menjadi sangat besar di situ. Bagaimana kita bisa menggerakkan pasar, bagaimana kita bisa menggerakkan konsumsi, dan bagaimana kita juga bisa menggerakkan para middle upper consumers ini untuk mencari produk-produk yang lebih premium dengan kualitas yang jauh lebih baik. Oke, di tengah upaya-upaya tadi yang sudah Ibu Ira ceritakan, ini saya mengucapkan selamat dulu nih karena Unilever baru mendapat penghargaan, Bu, ini bisa saya bacakan pengharganya adalah The Asia Corporate Excellence and Sustainability Awards. Jadi ini kategorinya ada dua ya Bu ya, Asia's Most Inspiring Executive dan juga Industry Champion of the Year. Ini dalam kategori tersebut, dalam penghargaan tersebut, salah satu yang juga dimunculkan adalah implementasi ESG dalam bisnis-bisnis termasuk di Unilever Indonesia, dan ini menjadi salah satu keunggulan berarti karena Unilever bisa mendapatkan penghargaan itu. Tapi ini bagaimana Unilever menjaganya Bu, relevansi harus inovasi karena tadi juga Unilever mau achieve beberapa target, terutama tadi di bidang-bidang premium tadi, tapi tetap fungsional dan juga tentu ramah lingkungan. Iya, it's really grateful ya, kita bisa mendapatkan penghargaan tersebut karena ini memang di-compare oleh perusahaan-perusahaan di seluruh Asia. So, saya mendapatkan juga Inspiring Executive, lalu juga Champion of the Year for the Company for the Sustainability Agenda kita. Kita melihat bahwa yang namanya bisnis berkelanjutan itu harus terintegrasi ke dalam the end-to-end of the business operations kita. Jadi tidak hanya di innovations-nya, tapi juga dari segi proses kita melakukan bisnis. Pastinya inovasi yang kita keluarkan akan memiliki peranan penting gitu ya. Bagaimana packaging tersebut dibuat, apakah packaging itu bisa ramah lingkungan atau tidak. Apakah sourcing dari formulasinya itu datang dari supply atau supplier yang bertanggung jawab juga. Apakah dia memerlukan konsumsi water yang bisa dibilang terlalu banyak atau bisa dimanage menjadi lebih sedikit gitu. Jadi itu adalah aspek-aspek yang benar-benar kita lihat dari ujung ke ujungnya. And we're actually really committed that every brand have the responsibility to actually be environmental friendly. And every brand has the responsibility untuk bisa memberikan impact yang positif terhadap lingkungan di Indonesia, community di Indonesia dan juga Indonesia-nya sendiri. Itu berarti juga jadi bagian dari, tadi kita balik ke Indonesia Emas 2045 Bu Ira. Salah satunya juga adalah soal sustainability, soal ekonomi sirkular. Mungkin Bu Ira bisa elaborasi lagi, tadi sudah disebutkan beberapa hal inovasi yang terus dilakukan di Unilever Indonesia. Tapi apalagi nanti mungkin kedepannya juga ya akan oleh Nefren melakukan dalam mencapai target-target ekonomi sirkular tadi dan juga sustainability. Ah, yes. It's a very key agenda ya untuk kita, role kita untuk bisa meng-create di ekonomi sirkular atau sirkular ekonomi ini. Terutama plastik, plastik is a very hot topic and juga very important agenda untuk environment kita. Salah satu yang kita lakukan untuk sirkular ekonomi di plastik ini adalah, we have responsibility untuk meng-collect dan memproses plastik lebih besar dibanding apa yang kita jual atau yang kita produksi. Kita di tahun lalu telah meng-collect dan memproses 62 ribu ton plastik. Nah ini merupakan, ini yang luar biasa gitu ya. Kita bisa melakukan itu dengan bekerja sama dengan lebih dari 4 ribu bank sampah di Indonesia. Jadi bank sampah itu is actually really community di RT, di RW dan juga dipimpin oleh para ibu rumah tangga. Di mana dia membantu dan kita berkolaborasi untuk meng-collect dan memproses plastik tersebut misalnya. Jadi itu apa namanya yang kita lakukan. Tapi yang saya pengen lihat lebih jauh lagi adalah bagaimana kita bisa membuat ekosistem di Indonesia bareng-bareng sama pemerintah. Untuk create an ekosistem di mana plastik tersebut kita bisa recycle menjadi packaging yang diproses dari bekas plastik tersebut. Nah ekosistemnya ini sekarang di Indonesia masih belum sempurna. Jadi itu yang kita akan create dan kita akan sempurnakan. Supaya bisa berkontribusi dikonsumsi tapi juga berkontribusi untuk Indonesia yang lebih hijau. Betul. Ibu Ira terima kasih banyak sudah bergabung pagi ini di Kompas TV. Saya selalu Wira sampai ketemu lagi. Thank you.